Halo bos, selamat pagi bos pagi bos pada kesempatan hari ini kami dapat jumpa lagi menyalon mobil mobilnya bang Laurencus lain kita lagi di perjalanan Soekarnata ini menuju rumahnya jalan Among ini kita masuk jalan Pajar kita ini bos Pajar Labu Baru rambaran kita juga banyak penyakit ada jalan mobilnya itu oke bos oke sampai jumpa kita lokasi untuk menyalon mobil kesayangannya oke oke, mantul mantul oke, siap kamera, action Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama kami SKM Group Channel salam mobil panggilan ketampikan baru Alhamdulillah Arbon Alamin pada pagi menjelang siang ini kami dapat jumpa lagi menyalon mobil Toyota Fortuner TRD Sportivo unit yang kelima mobil bos kita bang Laurencus lain selamat menjelang siang ini kami dapat jumpa lagi semuanya kinclo SKM sukses selalu amin terima kasih terima kasih siap siap oke yuk seperti apa kondisi mobil yang akan di salon mari kita lihat oke 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 ini kita lihat mesinnya ini sebelum kita salon ini ini juga nih bos kerak-keraknya kan tak kinclangin lagi oke ini kita lihat bagian interior ini kondisi bangku bangku kita tidak buka bos kita salon begini aja oke ini dashboard ini dot rim oke ini dot rim kondisi bangkunya oke ini kondisi pelafon ini ada juga udah menggunakan juga akan terbersihkan kita kinclongin lagi udah bayang-bayang bercak hitam oke kita lihat belakang ini belakang oke minyak selnya oke ini dot rim ini dot rim belakang oke kita lihat bagian badinya ini akan kita polis akan kita kinclangin lagi ini ada kerak-kerak pin kelasnya ini ini untuk dot rim minyak ini ini bahan pelek oke ini kacau ini bahan pelek ini lampunya ini kap ini leka-leka leka-leka ini bahan pelek ini bahan pelek oke oke untuk video setelah saluran nanti kami akan videokan lagi ikuti terus channel kami di skm group channel jangan lupa di subscribe nah subscribe itu gratis terima kasih salam kinclang mantul 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 oke bos seperti biasa sebenarnya kita boleh kita buang dulu jangkau pakaian ini nampak bos nampak bos oke bos oke kita akan buang matang bos oke baru kita sirap nampak bos nampak bos selesai kemarin selesai kemarin selesai kemarin selesai kemarin selesai lagi bos iya bos iya coba kita lihat lagi ini bos pinggir-pinggir lelah sini lelah ini kraknya ada juga ini bos selesai kemarin selesai kemarin selesai kemarin oke bos oke bos kinclang mantul 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 kita cerangkan mata kita dulu kita cerangkan mata kita dulu kita cerangkan mata kita dulu baru mobil kita kincangkan oke selesai kemarin mantul mantul langsung cerang matanya bos mantul terima kasih bos mantul 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 kamu yang paling kincang dan pendang yang terpengaruh oke amin amin mantul segar halo bos ini bos proses pembolesan atap ini bos kita polis semuanya bos atapnya berping celong ini bos bedanya bos ini bagasanya baru ke depan sudah jika polis bos sudah ping celong yang dari sini ke belakang belum lagi bos masuk buram nih bos sebanyak bintik-bintiknya bos oke oke bos oke bos mantul mantul halo bos selamat siang siang ini menung cuaca ini bos iya bos sudah angin-angin mudah-mudahan tidak ada hujan iya tapi kita ada juga konopinya bos tempat kita berlindung oke bos oke oke coba lihat ini bos perbedaan mesin pertunir ini yang sebelah kanan masih kotor sebelah kiri sudah kinclong ini batasnya bos nampak perbedaannya bos nampak bos oke bos ini yang sebelah kiri sudah kincong sebelah kanan masih kotor oke bos oke lihat lagi perbedaan kap mesin bagian dalamnya ini bos sebelah kiri sudah sebelah kanan belum lagi bos ini batasnya oke bos tengah-tengah oke bos kita lihat lagi perbedaan ban velek depan dan belakang nah ini untuk yang sebelah depan ini bos masih kotor selepong belum kita bersin lagi bos ini masih tebal krak-kraknya kita lihat perbedaannya sama yang di belakang di belakang ini bos lakin celong ini dalam krak-krak jamurnya bos kembali warna aslinya lagi oke oke kita lihat lagi perbedaan bodi untuk perbedaan bodinya ini bos sebelah kiri sudah sebelah kanan belum lagi ini bos masih ada warna-warna sebelah kiri sudah kincuang ini sampai ke atas kotoran kaca sampai ke talang airnya juga bos kiri sudah kanan belum lagi bos ini sudah hilang ini asfalnya bos ini ini banyak bos coba kita lihat bos kita lihat pakai minyak baru nampak ini bos kelihatan gali ini pakai minyak ini bos menangis dia bos ini nampak bos banyak bintik-bintik ini bos banyak asfal seputaran bos ya bos oke coba kita masuk dan setelah kita buang asfal ini baru kita polis lagi ini bos kita bikin celong untuk mengkilapannya untuk mengicengahnya oke bos oke bos dalam ada perbedaan bos ada bos oke bos kelapun kelapun bos oke ini untuk perbedaan kelapun ini bos mana batasnya bos ini batasnya bos oke ke depan masih kotor mari serakin celong ya bos nampak ada perbedaan ini bos ketika siang dan malam bos iya bos oke bos ada bos perbedaan jok perbedaan jok bos perbedaan jok ini bos sebelah sana sudah sebelah kemari belum lagi bos ini batasnya masih banyak dari laki ini bos sana serakin celong oke tapi orangnya belum serakin celong lagi bos orangnya belum serakin celong bos oke bos belum berdaan dan bos iya oke terlihat lagi perbedaan lantai ini bos perbedaan lantai sebelah sana sudah sebelah kemari belum lagi bos sana sudah ada yang celong bos udah bos oke mana batasnya bos oh batasnya ini bos tengah-tengah tengah-tengah ini bos oke bos untuk bersama barusan untuk bersama barusan semuanya nanti saya akan berdiam lagi yang kemana bos ikuti terus berdiam selanjutnya oke mantul mantul oke mantul bos mantul mantul baru siap mandi apa ini bos apa bos wow ting celong lagi habis jambu semuanya bos iya bos iya bos diserot diserot ting celong oke ting celong wow licir gak ini bos iya bos semuanya pun kalau lewat kepleset bos tergelincir tergelincir ya bos iya oke bos setelah di kompon dimandikan dikit lagi ini tahapan finishingnya bos tuh kata bos kita semuanya bisa tergelincir jadi bukan pesawat yang tergelincir bos oh bukan semuanya bisa tergelincir bos oke bos mantul 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 oke bos good job oke kin celong kamera action alhamdulillah 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 telah selesai kerjaan kami menyalon mobil toyota fortuna rtrd sportivo untuk yang kelima unitnya mobil bang lo rencu selain nah bang itu lagi keluar sekarang jadi kami pedih kami-kami aja oke oke untuk hasilnya teman-teman juga silahkan di komen bagaimana hasil kerja dari SKM oke oke seperti apa kondisi mobil yang setelah kami salong mari kita lihat oke tring oke ini telemesennya ini saya sudah atas salon pak bos sudah bersih dakin celong bisa kita bedakan sama sebelum tadi seperti baru lagi bos oke ini ke bagian dalamnya oke kita lihat bagian interior ini ini kondisi dakin celong lagi bos ini bangkunya di dalam dakinya dah dakinya 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 bos dakinya bercah-bercahnya dakinya ada sama kincelong lagi di belakang juga oke tengok belakang di belakang kincelong Yang selenya Yang kerak-keraknya bos Ini celong habis Ini datang melalang Ini telah bagian bodinya Ini telah terapkan ke belasnya Ini celong Oke Ini Ini ban pelek Ini Aspah semuanya Ini gabar suki juga Kacang juga Ini celong Ini ban pelek Ini Ini Di kapnya Wos mantul Oke Ini ban pelek Ini celong habis Sama kinclong lagi bos Ini Aspah semuanya Kinclong Ini ban pelek Ini Oke Ini posisi kita menyalani Di jalan Among Labuh baru Tekan baru Ini rumah pas kita Mantul Oke Ikuti terus channel kami di SKM Group Channel Jangan lupa di subscribe Nah subscribe itu gratis Terima kasih Salam Kincla Mantul Oke kita panggil abang kita Bang Indra Yadi Oke 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 bang siap Satu Dua Tiga Salam Kincla Mantul Oke Mantul Mantul Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya